S.M.K. Farmasi Ika Sari, Pekanbaru terletak di Jalan Bangausakti atau Jalan Mawar No. 98, Kelurahan Binawidia, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finta Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan video PPL aksi ketiga saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, siapkan dulu, Dani. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Adinda, Ahmad Madani, Anissa Anubrahim. Dwi Gita, Luluk, Melda Afriani. Ada satu motivasi untuk kalian. Jadi kalau kalian malas-malas belajar, ingat motivasi ini. Motivasinya berbunyi, Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Untuk materi kita sebelumnya itu adalah pembuatan larutan kerja. Membuat alkohol juga, mengencetkan alkohol dari 96 ke yang konsentrasi lebih rendah. Nah, Jadi di sini ada satu pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat media, media pertumbuhan untuk mikroorganisme? Pernah. Pernah. Di mana? Di labur. Di labur. Oke, karena kan sudah pernah diperkenalkan semua alat dan bahan di lab ya. Tapi membuatnya sudah pernah? Belum. Oh, belum. Oke, jadi hari ini kita akan membuat media itu ya. Lalu kira-kira selain menumbuhkan mikroorganisme, apa fungsi media itu? Ya, Nesya? Sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Ya, jadi sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nutrisi juga. Nah, jadi di situ bakteri itu makan, hidup. Kalau kita makannya apa? Nasi. Nasi. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembajaran kita yang harus kalian capai, yang harus kalian penuhi. Nah, silakan dicatat tujuan pembajaran kita. Jadi nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, silakan dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Milda, silakan. Tujuan pembelajaran terakhir ini. Yang pertama itu ada siswa mampu menjelaskan definisi media pertumbuhan mikroorganisme dengan benar. Siswa mampu menjelaskan fungsi media pertumbuhan bakteri dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan komposisi media pertumbuhan mikroorganisme dengan tepat. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira itu gambar apa? Kontang dan daging. Gambar daging. Jadi yang ini gambar? Daging. Daging segar. Daging mentah yang masih segar. Sedangkan yang ini kira-kira apa? Udah busuk. Ya, jadi dagingnya sudah membusuk ya. Yang ini apa? Kentang busuk. Ya, ini kentang busuk. Jadi, apa kira-kira hubungan daging dan kentang ini dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu media pertumbuhan bakteri. Nah, tugas kalian itu adalah bagaimana cara menyelidiki secara kualitatif kandungan gizi pada berbagai bahan makanan berdasarkan kecepatan pembusukannya. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini, kalian lakukan pengamatan pada macam-macam bahan makanan, daging, terus ada kentang, lalu ada pankreas. Nanti kalian amati di suhu dan ruangan yang sama. Nah, kalian amati pembusukannya. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi tiga kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari tiga orang. Sudah siap untuk bagi kelompok? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, silahkan kalian kerjakan LKPD ini dengan teman kelompok kalian. Nah, Ibu harapkan kalian aktif dalam diskusi kelompok karena setiap kegiatan yang kalian lakukan itu akan ada penilaian. Minggu lalu, Ibu sudah membagikan modul tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah dibaca? Sudah. 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 Terasa masih kurang yang di modul tersebut, silahkan dicari di internet. Itu Ibu juga membagikan link YouTube yang bisa kalian konton cara pembuatan media. Kelompok 2, kita ngapain? Nyari komposisi media EMB. Sudah sampai mana kelompok 3? Sudah sampai keterkaitan antara media yang akan dibuat, Ibu. Oke. Silahkan ambil alat dan bahan di depan jika sudah selesai mengerjakan LKPD. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Silahkan diambil medianya sesuai dengan yang kalian buat di LKPD. Kelompok 2, mau nimbang apa? Media EMB. Oke. Berapa banyak yang mau ditimbang? 5,66 gram. Oke. Selamat menikmati. Oke sambil menunggu Medianya disterilkan Silahkan diselesaikan powerpointnya Kelompok 3 Sudah sampai mana? Sudah sampai merinci nama-nama media bu Oke Nah semuanya Perhatikan Jadi di depan sini Sudah ada Media-media yang kalian buat tadi Yang sudah ditumbuhi oleh Bakteri Dan jamur Contohnya ini media EMB dibuat oleh kelompok 2 Nah di media EMB ini sudah Ditanam bakteri Escherichia coli Nah dilihat disini Bahwa disini ada Ciri khas koloni Bakteri Escherichia coli Berwarna hijau metalik Berhubung Medianya sudah selesai dibuat Silahkan setiap kelompok Mempresentasikan hasilnya Ke depan ya Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga itu masing-masing media Yang ketiga itu masing-masing media Yang ketiga itu menyebabkan Buntuk media Disini ada Kemudian definisinya Media adalah Pertubahan yang terkini Tadi kampunan dan terkara Atau nutrien Yang digunakan Pertubahan mikrobat Fungsi media adalah Sarana kebunuhan mikrobat Atau pengorban mikrobat Lalu untuk Isolasi dan inovulasi mikrobat Serta untuk Uji fisiologis Fisiologi dan biologi Disini ada Komposisi dari media Terkini agar Yaitu komposisinya Setiap ikernya adalah 3 gram es 5 gram keton daging Dan 12 gram agar Disini kami akan Mengamati Pembusukan pada daging Karena pada media Terkini agar Terdapat komposisi dari es Daging satu Jadi untuk kelompok satu Akan mengamati Tentang pembusukan Daging Dimana Nutrien agar ini Bahan dasarnya itu adalah Ekstrak dari Daging Jadi mereka Mengamati Pembusukan Pada daging Tentang pembusukan Padahal media cair itu Mengandung agar 1 persen Bagaimana Jawabannya Oh ya silahkan Nesya Kalau media yang setengah padat itu Mengandung agar 0,3 Sampai 0,4 persen Sedangkan yang media cairnya Itu tidak mengandung agar Oke jadi Jawaban dari kelompok satu Tadi media agarnya itu Mengandung Media padat Mengandung agarnya 15 persen Media setengah padatnya itu 7 sampai 10 persen Sedangkan media cair Mengandung 1 persen agar Sedangkan Menurut pendapat Kelompok tiga itu Media padatnya Sama Sama Untuk media setengah padat 0,3 sampai 0,4 persen Oke jadi Kalau menurut kelompok tiga itu Media setengah padat itu 0,3 Sampai 0,4 persen Sedangkan media cair Tidak mengandung agar Tidak mengandung agar Oke jadi Jawaban yang benar adalah Kelompok tiga ya Bagaimana Gita Oke Silahkan dilanjutkan Kelompok satu Ada lagi yang ingin ditanyakan Cukup sekian dari Presentasi kami Wabarakatuh 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 Oke Jadi Semua Kelompok Sudah Menampilkan Hasilnya Masing-masing ya Nah Mulai besok Kalian bawa Bahan-bahan yang akan Kalian amati Lalu Kita sepakati Dimana Kira-kira akan Diamati Di lab Atau di kelas kalian Di lab aja Di lab aja Oke baik Jadi besok kalian Bawa Bahan-bahan tadi ya Untuk kelompok satu Tadi bawa apa Oke Kelompok satu Bawa daging Kelompok Dua Oke Kelompok dua Membawa Pankreas rapi Kelompok tiga Kentang Nah Itu semua adalah Bahan-bahan dasar Untuk membuat Media yang Telah kalian buat tadi Oke Jadi ada beberapa Yang ingin Diluruskan ya Untuk Kelompok satu Itu tadi Rumusnya terbalik Ya Jadi harus W dulu Di atasnya Baru V Berat per volume ya Lalu tadi Jawaban yang Untuk setengah Padat dan cair Itu tadi Salah ya Nah Tadi sudah Dibenarkan oleh Si Kelompok tiga Oke Nah untuk Kelompok dua Tadi itu Ada Komposisi media Yaitu logam Dan mineral Nah Kan itu ada NAK CL Nah itu Sebaiknya disebutkan Kepanjangannya itu NA itu apa K itu apa CL itu apa MG itu apa Ya Siapa yang bisa Menyimpulkan Pemberian kita hari ini Ya silahkan Dany Jadi Si Asia Ada Satu bahan Yang Terkirir Dari Tamboran Jantar Atau Penyimpulkan Yang Membiarkan Diproba Ya Itu fungsi Definisi Dari Media Lalu Apa lagi Ya Dinda Dari funginya Media itu Berupakan Salah Fungsi dari Media itu Salah Penyimpulkan Bikoba Meletai Penyimpulkan Fungsi 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 Penyimpulkan Dan Penyimpulkan 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 Fungsi Fungsi Dan Oke Itu Fungsi Dari Media Lalu Apa lagi Yang bisa Disimpulkan Ya Silahkan Lalu Lanjut Ada lagi Yang bisa Menyimpulkan Ya Nesha Silahkan Media Yang berdasarkan Menganjutnya Ada Sebenarnya Menganjutnya Menganjutnya 15% Menganjutnya Tengah Menganjutnya Menganjutnya 5,4% Agar Media Dari Menganjutnya Ya Oke Jadi Itu Kesimpulan Pembelajaran Kita Hari Ini Alhamdulillah Semuanya Sudah Tercapai Tujuan Pembelajaran Kita Tadi Nah Untuk Pertemuan Berikutnya Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Pewarnaan Sederhana Tau Pewarnaan Sederhana Tidak Ya Jadi Nanti Atau Besok Ibu Bagikan Modulnya Silahkan Dibaca Jadi Minggu Depan Kita Sudah Masuk Ke Pewarnaan Sederhana Jadi Kalian Sudah Mengerti Tentang Pewarnaan Sederhana Ya Oke Silahkan Disiapkan Dhani Terima kasih Untuk Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh